Komisi ADPRD Kabupaten Madiun menggelar hearing bersama DPM PTSP. Dalam rapat dengar pendapat terkait LKPJ dan perizinan gudang pabrik porang itu, DPRD menegaskan perihal ketegasan pemda terhadap investor yang belum melengkapi syarat perizinannya. Rapat dengar pendapat antara Komisi ADPRD dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pitu ini membahas LKPJ Bupati Madiun. Tidak hanya itu saja, rapat juga membahas perihal masalah pendirian gudang porang di D Sembantengan yang bermasalah pada proses perizinannya. Ketua Komisi ADPRD Hari Puryadi menekankan kepada DPM PTSP selaku pintu masuk perizinan bagi calon investor di Kau Vatim Madiun agar menekankan kepada calon investor untuk melengkapi dokumen perizinan sesuai aturan pemerintah daerah. Pihanya juga merekomendasikan agar segala aktivitas gudang pabrik porang PT Nyustar Konjak Nusantara yang berada di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu. Sementara harus dihentikan kegiatan ini dengan upaya nanti kita tidak alergi nanti harus ditutup, harus seperti apa. Sepanjang dilengkapi dulu persyaratan izinnya, biar semuanya itu nanti takat patuh terhadap peraturan perundangan yang ada, itu saja. Nah, kita tidak ingin mengambil, tidak ingin ini dan itu, monggo. Kita butuh investasi yang sebanyak-banyaknya, tapi juga harus patuh terhadap perda kita. Karena wilayah lokasi pembangunan pabrik dan segala kegiatannya itu berada di wilayah pemerintah Kau Vatim Madiun. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kau Vatim Madiun Arik Krisdian Nanto menjelaskan, proses perizinan gudang yang beralih ke pabrik pengolahan porang oleh PT Nyustar Konjak Nusantara tersebut sempat vakum 9 bulan. Pihak DPM PTSP pun sampai kini tidak tahu perkembangan proses perizinannya baik di tingkat kementerian pusat maupun daerah. Apalagi PT Nyustar Konjak Nusantara masuk kategori calon investor penanam modal asing. Kami silahkan ya, kaitan dengan posisi dengan di pusat. Karena memang harapan kami regulasi pusat juga dipenuhi, diperdomani. Di daerah itu juga ada regulasi, juga harus disesuaikan. Kemudian di sekitar lokasi usaha ada masyarakat. Harapan saya tiga-tiganya ini juga sudah dipikirkan, juga diperdomani. Sehingga nanti kegiatan usahanya, investasinya bisa berjalan dengan panjang. Ari menambahkan, meski saat ini calon investor dari PT Nyustar Konjak Nusantara Tengah mengurus perizinan BKPM Pemerintah Pusat, pihaknya juga akan mendorong calon investor agar mengurus perizinan di tingkat daerah, baik dari segi amdal lalin, lingkungan maupun LP2B. Tova Pradana, JTV, Madiun